Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan 49 calon legislatif yang akan bertarung di pemilu tahun ini berstatus mantan rapi dana korupsi. Partai Golkar menyumbang angka terbesar dengan mencalonkan 8 mantan api. Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan rapi dana untuk diumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum wajib untuk mengumumkan daftar calon legislatif berstatus mantan rapi dana untuk pemilu tahun 2019 ini. Dari data yang dihimpun KPU, untuk seluruh calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terbidana korupsi. Partai Golkar menempati urutan tertinggi yang memiliki 8 orang caleg mantan rapi. Di Susul Gerindra 6 orang, Hanura 5 orang, Partai Berkaya 4 orang, Partai Pan 4 orang, Partai Demokrat 4 orang, Partai Garuda 2 orang, Partai Perindo 2 orang, PKPI 2 orang, PDI Perjuangan 1 orang, PKS 1 orang, dan PBB 1 orang. Sedangkan untuk calon legislatif DPR RI tidak terdapat caleg ex-napi koruptor. Sementara untuk caleg DPD terdapat 9 orang calon legislatif yang berstatus mantan terbidana korupsi. yakni Aceh 1 orang, Sumatera Utara 1 orang, Bengkabelitung 1 orang, Sumatera Selatan 1 orang, Kalimantan Tengah 1 orang, Sulawesi Tenggara 3 orang, dan Sulawesi Utara 1 orang. Prinsipnya adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat ini loh, calon-calon mantan api koruptor yang ada dalam list calon kita. Sehingga kita berikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai apakah masyarakat akan memilih atau tidak. Seperti itu. Ilham Sabutra menambahkan, KPU akan mensosialisasikan hasil verifikasi daftar nama ex-napi ini ke KPU di daerah. Namun sejauh ini belum ada wacana untuk menandai nama-nama tersebut. Dari Jakarta, Teddy Fernando, Irwan Hendriansah, INews melaporkan.